Lalu transportasi umum akan kembali dibatasi secara ketat jumlahnya dan jamnya. Ganjil genap untuk sementara akan ditiadakan, tapi bukan berarti kita bebas berpergian dengan kendaraan pribadi. Pesannya jelas, saat ini kondisi darurat, lebih darurat daripada awal wabah dahulu, maka jangan keluar rumah bila tidak terpaksa. Tetap saja di rumah dan jangan keluar dari Jakarta bila tidak ada kebutuhan yang mendesak. Tentu mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan pergerakan orang keluar masuk Jakarta. Idealnya tentu saja kita bisa membatasi pergerakan keluar masuk Jakarta hingga minimal. Tapi dalam kenyataannya ini tidak mudah untuk ditegakkan hanya oleh Jakarta saja. Ini butuh koordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya dengan perhubungan juga dengan tetangga-tetangga kita di Jabodetabek. Insya Allah besok kita akan melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan fase pengetatan yang akan kita lakukan di hari-hari ke depan. Terima kasih telah menonton!